Satu kelurahan di Gorontalo diisolasi warga setempat diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari setelah pemerintah memprediksi terjadi penularan lokal virus corona. Kelurahan yang diisolasi pemerintah kota Gorontalo adalah Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur. Hasil penelusuran tim gugus tugas setempat penularan lokal virus corona berasal dari 22 pasien positif corona yang ada. Sekitar 200 warga Padebuolo diketahui pernah kontak dengan para pasien, 17 diantaranya reaktif setelah menjalani tes cepat. Hingga kini 32 kasus positif corona terjadi di provinsi Gorontalo, 2 pasien meninggal dunia, 5 lainnya sembuh dan 25 masih dirawat. Kasus paling banyak tercatat di kota Gorontalo. Ada kelurahan yang memang sudah menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Kami minta kepada seluruh warga masyarakat di Padebuolo untuk secara mandiri mengisolir diri. Sehingga seakan-akan daerah ini kita isolasi sedemikian rupa. Sehingga tidak ada pergerakan arus orang masuk keluar di kelurahan itu. Peningkatan kasus positif corona juga terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Pada 24 Mei 2020 tercatat ada 29 kasus positif baru. Sehingga total mencapai 230 kasus positif corona. Gugus tugas penanganan corona di Sulawesi Utara mencatat 2 orang sembuh dari total 34. Sedangkan pasien positif corona meninggal dunia bertambah 3 orang dari total 18 orang. Gugus tugas pun kembali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dan selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah sebaran virus corona. Sampai ada 21 pasien yang ditemukan berdasarkan kegiatan aktif screening dilakukan di lapangan baik terhadap kontak arah tersebut tinggi maupun pelaku-pelaku perjalanan dan juga daerah-daerah dengan kluster yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Terima kasih.